kurangin, gitu kiamat, kiamat kalau ada ayat yang menerangkan itu di abad 5, berarti zamannya nabi kami belum ada ya ayat bukan ayat, itu data tadi pak iya, data tentang Yesus, kemudian tidak disalibkan, kemudian menceritakan tentang bayinya berbicara itu sebelum shalom, shalom, selamat pagi shalom, selamat pagi betul kan? saya boleh berbicara saya boleh entar, 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 kita entar bergiliran kalau istilahnya biar terarah gitu ya karena kita berdialog kok, bukan untuk menyalahkan dan membenarkan kiamat, gimana? berarti ada yang menerangkan sebelum Al-Quran, ada yang menerangkan kitab yang lainnya kan? seperti itu kan? iya pak, jadi jadi memang memang itu data yang tadi saya bacakan itu memang jauh sebelum ada Al-Quran itu sudah ada makanya di dalam Al-Alfan tadi ad 56 ya kalau ke ini itu asbab munusulnya bisa diinikan pak bisa dilihat bahwa pada era Muhammad menyatakan ayat gitu nah orang Arab pada saat itu mengatakan kami sudah pernah mendengar itu kisah-kisah dongeng itu sudah-sudah pernah kita dengar gitu kalau saya begini saya mengaminkan kenapa Al-Quran menerangkan dan kitab sebelumnya ada yang menjelaskan juga ini bukti satu sosok ajaran membenarkan ataupun kebenaran itu sendiri kenapa bahwa dikatakan di dalam surat Al-Ankabut di kitab kami engkau tak pernah membaca kitab apapun paham gak maknanya tak pernah membaca kitab apapun engkau tak pernah menulis dengan tangan kirimu Nabi kami tidak pernah bisa menulis kemudian menceritakan ulang kejadian dahulu gak taunya ada kesamaan dengan kitab sebelumnya inilah bukti kebenaran karena Nabi kami itu dalam surat Al-Arab ayat 157 ummi tak bisa membaca dan tak bisa menulis orang yang tidak bisa membaca dan menulis kemudian menerangkan kejadian yang lalu padahal dikatakan tak pernah membaca kitab apapun ada kitab injil siapa Barnabas kemudian injilnya Mariam injilnya Madalena gitu ya dan Nabi kami tanpa membaca tanpa bisa menulis kemudian menerangkan apakah ini bukan bagian dari kebenaran gak saya mau tanya sama kiamat ini kiamat emang gak gak percaya kalau apa Yesus itu sudah sudah bisa berbicara di dalam ayunan silahkan bambang bambang nabi bapak itu bisa baca dan nulis gimana pak bambang kenapa kalau kita kasih data nih dari kitab bapak bahwa nabi bapak itu bisa baca dan nulis gimana silahkan saya mau tanya sama kiamat kiamat emang kiamat gak percaya Yesus bisa berbicara di dalam ayunan gak percaya bisa surah ya begini pak begini ya ayat yang lain begini pak percaya gak percaya gak kalau begini pak tadi kan yang saya tunjukkan ya itu itu tidak tidak ada di dalam di dalam sebentar 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 saya tanya pakai dalil pakai dalil yang saya saya bacakan itu saya tanya saya tanya anda saya tanya anda apakah anda tidak percaya ya Tuhan anda Tuhan anda sudah bisa berbicara ya sudah berbicara berbicara ketika bayi apakah anda tidak percaya silahkan ya saya saya gak tahu sih pak cuman saya membacakan aja yang ada di Quran itu punya kesesuaian itu aja itu aja tapi kalau saya suruh mengini nanti di ayunannya umur berapa kalau umur satu tahun masa saya bilang saya harus percaya gitu atau itu gimana nah kalau nah itu kan untuk menjawab tuduhan kalau di dalam history di dalam Al-Quran itu kan untuk menjawab tuduhan orang-orang Yahudi ketika Mariam itu dituduh berjinah itu loh sehingga tanyakan saja kepada anaknya kan anaknya yang menjawab nah apakah anda tidak percaya Tuhan anda sudah bisa berbicara ketika bayi kalau anda tidak percaya lalu Tuhan anda saya boleh saya katakan bahwa Tuhan anda berbicara pun diajarin sama ciptaannya boleh seperti itu ini ini bunuh diri buat buat apa buat Kristen gitu loh apakah anda percaya atau tidak gitu loh begini pak kita akan berbicara on point aja pak on point tadi terkait apokrifa kenapa ditolak begitu aja pak berarti anda lebih mempercayai bahwa Tuhan anda berfirman saya bahwa Tuhan anda berfirman itu firmannya diajarin sama ciptaan itu pembahasanya sudah beda lagi itu tertunggal jauh-jauh itu firmannya diajarin sama ciptaannya gitu loh silahkan ini saya bertanya loh terkait seperti itu saya bisa jelaskan panjang lebar pak bahkan satu jam dua jam saya bisa jelasin terkait bapak gak usah menjelaskan sesimpel oh diajarkan ciptaannya dia ini segala macem itu panjang lebar makanya saya mau fokus aja di poin pembahasan yang tadi saya katakan di dalam Quran ayat-ayatnya itu saya bisa tunjukkan 20 kisah yang sudah ada di sebelum Quran itu ada begitu pak hanya saja tadi karena pembahasannya Isa saya hanya kasih kisah-kisah yang berhubungan dengan Isa karena di dalam Alkitab itu gak ada tetapi di dalam kisah-kisah dongeng sebelum adanya Quran itu sudah ada jadi gak perlu kira-kira itu masuk akal apa enggak karena gini jadi gini jadi gini ketika anda mengatakan bahwa statement itu adalah dongeng berarti kan anda tahu nih ya asbabunujulnya kitab itu disebut dongeng nah itu yang saya dari tadi saya minta ada gak ribayatnya sampai ke Yesus bahwa itu adalah dongeng bahwa itu adalah kitab apokrim ya silahkan saya ingin tahu itu dulu gitu loh ya silahkan bahwa sebelum Yesus dongeng itu udah ada beredar di kalangan Yahudi kan dijelasin tadi gimana sih iya ketika anda ngomong dongeng ya ketika anda ngomong dongeng anda tahu dongeng itu dari mana gitu loh ada gak penjelasannya ada gak yang langsung ke Yesus bahwa itu adalah dongeng atau minimal ke Petrus bahwa itu ada hipokripa yang gak ada kalau penjelasan seperti itu tapi dongeng-dongeng itu ketika saya pertanya ketika saya pertanya anda mengatakan bahwa itu adalah injil dongeng injil apokripa ya saya tanya ke anda makanya apakah ketika disebut apokripa atau dongeng itu anda di ada aswa bunuzulnya ada periwayatannya seperti hati untuk menyatakan itu hipokrit apokrit Yesus baru brojol itu tidak bisa bicara apakah anda tidak bisa tidak ada ketika brojol langsung bisa cerita kalau menurut Alkitab ya berarti boleh saya bersetapen boleh saya bersetapen bahwa Tuhan anda Tuhan anda berbicara pun diajarin ciptaannya kan begitu dia mengikuti natur manusia berbicara pada saat gak bisa secara manusiawi itu dia mengikuti natur di dalam di dalam sudah jelas telah lahir bagimu Tuhan di kota Taud ketika bayi juga sudah Tuhan ya benar cuman dia gak bisa bicara pada saat bayi gimana ketika diborojolin juga sudah Tuhan masa anda tidak percaya dengan kitab anda sendiri di dalam lukas kan diteritakan telah lahir bagimu Tuhan di kota Taud ketika bayi itu sudah jadi Tuhan apakah Tuhan anda tidak bisa berbicara ketika bayi apakah diajarin ciptaannya masih ngeyel ini orang ya gini gini aja Pak saya gak ngeyel Pak saya gak ngeyel Pak kita kita berbicara mana tulisan asli mana tulisan palsu karena kalau misalkan bilang gitu nanti Yesus membuat musisat saat dia masih bayi gitu nanti digini look masa kalian gak percaya itu kan Tuhan kalian jadi ini gak sesuai poin gitu Pak yang mau dikatakan yang akan dibahas ini perbandingan di kitab di alkitab ada pangka oh gak ada tapi di kuran ada tapi sebelum kuran ada nah itu Pak yang mau dibahas ya terus terkait ini ya terkait tulisan-tulisan palsu itu ada jelasannya di dalam Yudas 14 sampai 15 bahkan ada kutipan juga di dalam ini ya kisah para Rasul 17 ayat 22 sampai 34 disitu dikatakan sumber-sumber kafir gitu sumber-sumber palsu gitu ya yang mana tidak sesuai bahkan itu ditolak di dalam Roma Katolik ya pada era itu emang sudah ada sudah beredar gitu ya terus kemudian Yesus juga secara implisit menolak Apokrifa sebagai kitab suci dengan mengacu pada seluruh Yahudi diterima kanonik Alkitab jadi Apokrifa itu tidak hanya setelah Yesus bahkan di Yahudi sendiri itu sudah sudah beredar gitu ya misalkan 5 sebelum Masehi itu ada gitu dan itu juga ada beberapa tulisan yang masuk di dalam Quran tapi ketika Anda tadi mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca tidak bisa menulis makanya bisa dipercaya justru Pak orang itu banyak yang tidak tidak membaca tidak tidak menulis tapi dia lebih banyak mendengar itu itu banyak Pak makanya tidak heran ketika cerita cerita turun ya ketika cerita turun menurun itu bisa diceritakan kembali ya dengan modal mendengar saja itu hal yang masuk asal bagi saya makanya ada disitu kalau Abraham memiliki dua anak yang menjadi Nabi yang pertama itu Ismail anak pertama ya dan Ishak juga sama anak pertama dari ibu yang berbeda gitu aja biar gak ada yang sakit hati kemudian dari keturunan Ismail tidak ada keturunan Nabi sesampainya Nabi Isa Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya ada enam ratus tahun nah dari keturunan Ishak saya aminkan Tuhan memberikan perjanjian kepada Ishak dari keturunan Ishak menghasilkan para Nabi yang kami imani juga Yusuf Yakum Musa Yahya Zakaria Salomon itu Nabi yang kami imani nah kemudian dari dari keturunan Ishak mentok sampai Nabi Isa kalau di kitab kami diterangkan dalam surat asafat ayat 6 akan ada Nabi yang bernama Ahmad Muhammad nah seperti itu kemudian sebelumnya jamannya Nabi Isa kita mundur lagi ke belakang di jamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kami berbicara data dalam kitab kami itu dalam surat Al-Baqarah ayat 127 di saat Nabi Isa dan Nabi Nabi Isa di saat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bapak dan anak meninggikan baik Allah kemudian Nabi Ibrahim berdoa dan berwasiat kepada anak-anaknya termasuk kepada Yaakub cucunya janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri artinya dalam keadaan muslim kemudian Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah untuk diturunkan seorang rasul dari kalangan Kaabah saat dibangun itu sendiri dan diperkuat dalam surat Al-Arab ayat ke-6 dimana Nabi Isa berkata kepada Israel bahwa akan turun seorang Nabi dan itu juga diterangkan kalau tidak salah di kitab Anda Matius 21 ayat 4 4142 kalau itu kerajaan itu akan dipindahkan ke bangsa lain itu juga diterangkan jadi kemudian masalah Nabi kami Umi mendengarkan mendengarkan dari siapa sudah jelas keturunannya itu beda yang pertama di Yahudi yang satu lagi di kota Mekah gitu itu sudah tempat yang berbeda mendengarkan dari siapa dan jelas kenabian Nabi Muhammad itu diterangkan oleh siapa Bu Hayroh yaitu orang Nasrani yang masih memegang kitab sebelumnya ciri-ciri kenabian itu pun masih kecil dinaungi awan seperti itu dan Nabi Muhammad apa tahu beliau seorang Nabi tidak makanya dikatakan ya Arameak berdialik siriak itu dari Yesus langsung lihat tadi itu kedatangan Nabi Muhammad itu betul tutur katanya manis manis madu tidak ada dusta katanya gitu mungkin yang lain bisa menambahkan jadi saya akan menampaikan sesuatu yang saya pahami biar tidak ada melebih-lebihkan atau mengurangi seperti itu dan di Islam yang mengenal itu adalah orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan Sabi'in tidak pernah ada menyinggung tentang Kristen tidak ada jadi kalau umpamanya kami berdialog mengenai ketahuanan dengan orang Kristen itu adalah penumpang gelap yang ingin diakui oleh dalam Islam maaf di Islam tidak pernah mengikut apa menyangkutpolkan tentang nama Yesus ataupun menyangkutpolkan tentang nama agama Kristen tidak ada lah tadi Pak Bams kan nyaman-nyaman Isa sama Yesus gimana Yesus dalam bahasa Yunani Anda kenal Yesus itu dalam bahasa Yunani dalam bahasa Arab disebutnya itu Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani disebutnya Heswa Hamasyah pertanyaan saya apa Isa versi Al-Quran itu sama dengan Yesus versi Al-Kitab ini aja bang referensinya dari Al-Kitab itu ada di belakangnya Pak bang pertanyaan saya Isa Al-Masih kan Isa versi Al-Quran dengan Yesus versi Al-Kitab itu sama ya kalau pandangan saya kan hak saya kan kalau saya menyatakan itu adalah sosok orang yang sama Isa Al-Masih lahir tanpa Bapak di Anda Yesus lahir tanpa Bapak atau ada Bapak tanpa ada Bapak oke di kami Isa Al-Masih prosesnya akan disalibkan tapi tidak disalibkan di Anda ada prosesnya Yesus itu akan disalibkan dan disalibkan ada di kami dikenalnya itu dia itu menerima Injil atau hikmah Taurat dan Injil atau Injil itu adalah Isa Nabi Isa itu sendiri di Anda seperti apa apa beda yakin Injil itu adalah saya sendiri menurut kita Bapak baca Al-Imran Ayat 48 Allah memberikan hikmah Taurat Injil kepada Nabi Isa ini Bapak bisa ditentang sesama Bapak loh silahkan Allah ini Abdullah setengahnya aku ini hamba Allah itu waktu berbicara kata Nabi Isa kemudian aku akan diberikan kitab Injil nah pengertian kitab Injil itu isilahnya diperjelas dalam surat Al-Imran Ayat 48 Allah memberikan hikmah Taurat dan Injil kepada Nabi Isa ya kitab itu menurut Bapak apa kitab itu yang dibukukan iya Bapak bilang tadi Injil itu sendiri kitab yang dibukukan itu sendiri gimana gimana ya aku aku juga kalau dibalik belahnya isilahnya Alkitab juga bagian dari Alkitab gitu kalau dikatakan kitab gitu coba kembali kembali yang tadi yang kata anda kalau Nabi Muhammad ayat mau menerangkan apa mau menyampaikan bahwa ada ayat Al-Quran menerangkan bahwa Nabi kami bisa membaca coba yang mana biar biar takutnya keburu lupa gitu kita bikin sesi berikutnya aja deh next time next time sekarang mumpung sekarang lagi kumpul keburu lupa keburu lupa di 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 Quran bisa itu bisa ngampuni dosa enggak mengampunan dosa kalau orang mengampuni memaafkannya bisa lah orang bisa mengampuni dosa memaafkan bisa mengampuni mengampuni kalau mengampuni itu urusan Tuhan urusan Allah nah itu kenapa kami anggap Yesus itu Tuhan di di Al-Quran Isam bisa ngampuni dosa enggak coba gini kita cek ya Matius 5 ayat 17 coba itu maknanya Yesus itu mengikuti ajarannya Taurat dan mengikuti ajarannya para nabi bahkan di ayat 18 nya sebelum langit dan bumi ini runtuh satu iotapun tidak akan dihilangkan nah sekarang dalam hukum Taurat apakah ada pengampunan dosa atau dosa warisan enggak ada maleki 18 ayat 20 eh maleki iya benar tidak ada dosa warisan dalam Taurat makanya gini Pak Bams dari sekarang itu muslim itu harus bisa pede dengan kitabnya jangan jangan disama-samakan isa versi Al-Quran dengan Yesus Kristus versi Al-Kitab kami bukan mencari pembenaran di kitab anda maaf kami sudah jelas jahli Al-Kitab dalam Al-Quran tidak ada keraguan kami tidak perlu mencari pembenaran di kitab orang yakin Pak enggak ada keraguan apa yang harus yakinlah 100% dari pertama saya bilang Al-Quran itu bagian dari pengetahuan di Al-Quran disebutkan Taurat Bapak tahu enggak isi Taurat Bang kami cuma mengimani bukan mempelajari oh mengimani gitu jadi yang kalian imani itu kalian tahu enggak yang kalian imani apa ada keraguan enggak ada keraguan enggak di situ apanya yang ragu di Al-Quran disebutkan nama Taurat kalian tahu enggak Taurat itu apa terus akan ditanya gitu Taurat itu apa ya berhak dong kita tanya enggak Tuhan akan nanya gitu kamu tahu enggak Taurat itu apa seperti itu Tuhan akan bakalan nanya gitu jangankan Tuhan manusia aja kan nanya Bang makanya kalau kami di kuburan itu enggak pernah ditanya mantaurat enggak ada yang ada itu mandrobuka yang ditanya itu siapa Nabi jadian apa kitabmu gitu ya iya jadi kan sudah jelas setiap Nabi itu gini gini saya terangkan dalam Al-Quran itu kejadian waktu Nabi Muhammad yang sedang dialami dan masa depan bukan kejadian masa lampau dan kalau kita bahasa Al-Quran ini menyempurnakan kitab Al-Quran itu kenapa menyempurnakan menyempurnakan apa ajaran itu sempurna di masanya begini begini ajaran itu Tuhan itu menciptakan sesuatu itu menurunkan itu sempurna di jamannya gitu cuman sayangnya ada tangan-tangan jahil yang merubahnya karena isinya sudah rubah Tuhan kirim kembali dengan utusannya juga yang baru tidak mampu menjaga kitab sebelumnya gitu kenapa dengan kata lain Allah tidak mampu menjaga kitab sebelumnya bukan Allah yang tidak mampu manusia itu yang jahil itu terkena dalam surat Al-Baqarah makanya 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 Al-Quran itu hadis itu harus sampai sanatnya sampai Rasul itu maka dijaga Al-Quran sekarang dijaga keasliannya yakin yakin keasliannya yakin gitu ya terus yakin emang di kitab di kitab abang ada gak bahasan untuk ahli waris bab cerai terus di kitab abang abang pernah dengar cerita gak kitab yang dimakan kambing kenapa bang ini diskusinya masih apa saya jadi bingung ini saya ngomong ya kita kan berlima yang mendengar aja yang respon aja saya yang bingung gitu saya aja bingung apalagi yang di typing kiamat masih masih ini gak masih monitor gak kiamat lagi buka risalah yang lain mungkin mungkin ditidur kali ya karena dia bergarang sih kayaknya dari malam jadi gini Al-Quran itu membenarkan bahwa sebelumnya itu ada kitab yang diturunkan gitu ya kepada Nabi Muhammad kenapa karena Nabi Muhammad dari jalur Ismail di jalur Ismail sebentar sebelumnya dari Nabi Muhammad dengarkan dulu makanya biar tidak ada poslet gitu ya biar tidak menerima paham yang salah atau paham yang apa dipikirin dulu pak bang biar gak kita bingung karena setahu saya gak pernah ada kitab yang diturunkan ke Nabi Muhammad iya dengarkan dulu keturunan Nabi Ismail sampai ke jamannya Nabi Muhammad tidak ada yang diturunkan kitab yang ada itu keturunan ke Ishaq yaitu ke Musa ke Daud dan ke Isa nah kemudian dalam surat Al-Arab ayat 6 dikatakan bahwa akan ada Nabi terakhir yang bernama Ahmad Muhammad ini saya berbicara mengenai data saya data Al-Quran nah disitu dikatakan Allah itu memberitakan kepada Nabi Muhammad ini loh ada kitab sebelumnya yaitu di jalurnya Yahudi yaitu dari keturunan Ishaq makanya di Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Anqabut kau tak pernah membaca kitab apapun jadi Nabi Muhammad gak pernah tahu apa itu kitab Taurat Injil Jambut gak tahu yang di beliau terima itu Al-Quran aja jadi Al-Quran ini membenarkan kitab sebelumnya yaitu di pihak tetangga Yahudi gitu paham gak nah Nabi kami yaitu mengikuti Milah Ibrahim mengikuti ajaran-ajarannya Ibrahim dan di kami itu biasanya itu sudah terbiasa dengan menggunakan hafalan kalau orang yang menulis menulis itu dianggap bodoh karena setiap ucapan kemudian tidak diingat di otaknya itu dianggap bodoh makanya Nabi kami itu gak usah menggunakan apa menggunakan tulisan tapi langsung dihapalkan ajarannya apa langsung disimpan makanya terbukti sampai sekarang bukan satu atau dua orang yang paham dengan Al-Quran dari mulai titik pertama sampai titik terakhir hafal semuanya hafiz begitu maka Nabi kami itu umi dalam segi menulis dan membaca tapi dalam segi hafalan kuat nah sekarang Anda mau menyatakan bahwa Nabi kami itu bisa membaca dan menulis mana tampilkan ayatnya apakah Al-Quran surat 98 ayat 2 dimana Nabi kami membacakan selembar-selembaran itu yang mau ditampilkan ayo semuanya ikut Pancasila Pancasila satu satu ketuhanan itu kalimatnya membacakan bukan dibacakan jadi sebelum Anda menampilkan ayat saya saya sudah terampilkan nah seperti itulah jadi istilahnya kalau ingin mengetahui tentang agama kami saya akan siap untuk menjawabnya kalau itu pun kalau saya bisa nah begitu pun keyakinan Anda dan setiap Nabi itu menerangkan tentang ketuhanan menerangkan tentang siapa Tuhannya makanya dikatakan ada hukum yang utama coba hukum yang utama itu apa yaitu mengenal siapa bukan mengenal Yesus ya yaitu mengenal siapa kata Yesus malahan dalam Yohanas 17 E3 untuk memperoleh hidup yang kekal itu apa itu mengenal satu-satunya satu Tuhan yang benar itu pemahaman saya mau dibantah silahkan karena itu juga keyakinan Anda saya tidak akan membantah cuman pemahamannya yang berbeda tapi selama itu berbahasa Indonesia gak bodo-bodo amat lah gitu lah untuk memahami suatu kalimat silahkan silahkan bang aku turun ya pamir aku 2% lagi aku gak nyadar pamir aku mau izin pamir pamir tidur ya mungkin halo buat bang siapa ini namanya susah amat antruk dan kiamat dan Tuhan gantung termasuk pamir maafkan kalau umpamai ada perkataan yang kurang mengenakan kita hanya berdialog kita bicara data by data tidak ada pemaksaan yang penting kita saling memahami masalah keyakinan itu sudah jelas kita berbeda tapi karena yang dirujukannya masalah kita sama-sama agama Abraham Abrahamik jadi pandangan Abrahamik menurut Islam dan Abrahamik menurut kalian silahkan hanya seperti itu hanya mengadu data saja bukan untuk memaksakan keyakinan orang lain untuk masuk ke dalam agama saya tidak boleh ada paksaan kita bicara biar untuk mengedukasi saja dan ini baterai saya tinggal 2% takutnya saya keburu turun tanpa berpamitan jadi selagi masih ada kesempatan saya izin pamit lebih dulu sekali lagi mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan dan mudah-mudahan kita saling memahafkan karena kita orang-orang yang beragama orang-orang yang beragama yaitu ilmu tertinggi ini itu adab dimana orang yang beragama itu bisa memanusiakan manusia kita bicara data by data bukan karena genom atau karena iman iman juga istilahnya ilmunya itu tertingginya itu adab jadi kita bisa menghargai orang yang berbeda agama seperti itu ya mungkin yang lainnya silahkan dilanjutkan aku izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama bang aku mau pamit juga mau kerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati